Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan hasil dari presentasi Sadari Verlin di mana judul makalanya itu kelahiran kembali Jadi kepada Sadari Verlin kalian silakan untuk mempresentasikan hasil daripada judul makalanya tersebut Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Saya akan mempresentasikan makala saya judulnya kelahiran kembali Kita mengetahui latar belakang dari makala ini Di zaman modern ini banyak orang percaya yang tidak mengerti tentang apa yang dimaksud dengan kelahiran baru atau regenerasi atau kelahiran kembali Seperti yang dituliskan oleh Lois Berghoff dalam bukunya di mana manusia sekarang telah salah memahami konsep kelahiran baru atau kelahiran kembali Mereka menganggap bahwa kelahiran kembali itu merupakan perubahan yang sempurna dari seluruh natur manusia Itu tidak lagi mampu berdoa dosa Selain itu mereka juga menganggap bahwa kelahiran baru merupakan perubahan salah satu atau lebih sebasis hajiwa manusia Seperti misalnya emosi manusia dengan cara menyingkirkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan hal-hal yang sedemikian Bagian A kita mengetahui kelahiran kembali Kewertin kelahiran kembali merupakan suatu perubahan yang spontan dan yang ajaib yang dilakukan oleh roh kudus di dalam tawiat pribadi-pribadi yang menerima Tuhan Yesus Kristus Perubahan ini tidak terjadi dengan lambang-laun tetapi merupakan perubahan yang revolusional Hal ini dilukiskan Yesus sebagai dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas Kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 8 Yesus juga melukiskannya sebagai berpindah daripada mati kepada hidup Suatu peristiwa yang terjadi bukan pada masa yang akan datang tetapi sekarang ini Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia Yang mengutus aku ia mempunyai hidup yang tekan dan tidak turut dihukum Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup Bagian B Kita harus mengetahui arti kelahiran kembali Kata kelahiran kembali yaitu paligenesia menurut arti kata berantik hal diperanakan Suatu kelahiran baru Hal itu berkenan dengan pembaharuan, pemulihan, penciptaan kembali Kita juga perlu kelahiran kembali Manusia memerlukan kelahiran kembali Apabila ahli-ahli teologi mengatakan soal kebusukan total tabian manusia Maksud mereka bukanlah bahwa semua manusia itu sebusu dan serendah mungkin Beberapa dentaranya dilahirkan dengan kesulitan-kesulitan yang lebih besar dari yang lain Kebusukan total berarti setiap bagian pribadi manusia, roh, nyawa, dan tubuh sudah dipengaruhi oleh kejatuhan dan yang moyang kita yang pertama yaitu ada Jalan untuk kelahiran kembali Kelahiran kembali tidak diperoleh dengan menjalankan hidup yang baik Kebajikan memang merupakan bukti dan buah dari kelahiran kembali Tetapi bukanlah merupakan akarnya Seorang yang sudah dilahirkan kembali akan menjalani kehidupan yang baik oleh sebab tabiannya sudah diubahkan Kita dulu melihat bukti kelahiran kembali Salah satu bukti utamanya secara negatif ialah Bahwa orang yang sudah dilahirkan kembali Lukur dari hawan nafsu duniawi yang menyesakan dunia Oleh karena suatu tabian yang baru sudah ditanamkan di dalamnya Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrati lain Kita juga melihat puncak kelahiran kembali Puncak daripada kelahiran kembali kita ialah Pemulihan Pemulihan Sebab semua orang dipilihnya dari semula Mereka juga ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa dengan gembaran ananya Dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya Dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dimuliakannya Dalam romo 18-19-30 Pekerjaan kelahiran kembali itu datang dari atas dan terus dilanjutkan menurut pola sorgawi Kelahiran kembali merupakan soal ilahi sejak awal sampai akhirnya Dan yang menjadi kesimpulan Berdasarkan yang telah kita bahas tentang kelahiran kembali Kita dapat menyimpulkan bahwa kelahiran kembali merupakan kejadian tunggal Yang terjadi sekali untuk selamanya Kelahiran kembali adalah suatu berkat dari Allah Yang memberi pengharapan berdasarkan kebangkitan Kristus Kita melihat di 1 Petrus 1-1-3 Kelahiran baru adalah buah dari baktisan Dalam melihat kerajaan Allah berarti mengalami Allah Kerajaan itu tidak dapat dilihat orang Kerajaan itu tersimpan di dalam orang yang suci hatinya Dan yang sungguh-sungguh mengasihi Allah Untuk dapat melihat kerajaan Allah Terus kelahiran kembali menjadi manusia baru Sekian dari kesimpulan saya Silahkan berdoa Baik, terima kasih Jadi judul ini sangat menarik Gimana maksudnya daripada kelahiran kembali ini Kita bukan dalam arti kita lahir kembali itu Secara jasmanial Kita lahir kembali itu Melalui daripada roh kudus Jadi setiap perbuatan kita itu Dengan hal-hal yang baik Itu maksudnya daripada kelahiran kembali itu Jadi manusia lama kita kita menanggalkan Jadi itulah kelahiran kembali itu Mungkin ada tanggapan daripada Esther Ya ya saya sedikit menanggapi Tentang kelahiran baru ini Mungkin bajunya yang sangat menarik Dimana kita belajar mengenai lahir baru Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa lahir baru itu adalah lahir Kembali menjadi anak-anak lagi Tetapi dalam hal ini Kelahiran baru yang dimaksud dalam hal ini Ketika manusia sudah berdosa Tapi dia berbalik kepada Tuhan Dan dia Hal ini dia berubah Dia diubahkan oleh roh kudus Dia akan lahir baru Dia akan dimitrakan roh kudus Dan apabila kita sebagai manusia Masih bisa jatuh dalam dosa Tetapi dia masih bisa berbalik kepada Tuhan Jadi inilah yang disebut dengan Kelahiran baru yang sesuai Dimana dia akan bisa dituntun oleh roh kudus Dan melahir kembali Di meter ekon Baik terima kasih Masih dari pada presentasi saudari Salam channel Injil Terima kasih